Fungsi dari tinta white dan tinta gloss di samping saya ini adalah untuk mempertajam 3D tekstur, teman-teman. Dan juga mesin ini mampu mencetak 42 meter persegi per jam dengan font 1 point. Dengan segudang fitur yang dimiliki mesin Roland di belakang saya ini, kami memberikan garansi 2 tahun beserta print head-nya. Halo Wilmets, kembali lagi bersama saya Satrio, produk spesialis dari Wujud Unggul. Nah kali ini kita akan membahas salah satu unit printer terbaru dari Wujud Unggul bersama Bineka. Nah apa itu printernya? Saksikan terus video ini sampai selesai, oke? Nah di belakang saya sudah ada printer Roland Digi Express UG642. Di mana mesin ini menjadi salah satu standar baru untuk mesin printing UV. Nah apa sih yang membuat mesin ini menjadi standar baru? Nah yang pertama kita bisa lihat di sebelah sini ada konfigurasi yaitu CMYK, white dan gloss. Di mana konfigurasi tinta seperti ini belum ada di mesin-mesin UV yang lainnya. Kemudian yang kedua, selain konfigurasi tinta, printer Roland ini di atas kertas mampu mencetak hingga 31 meter persegi per jam. Nah itu di atas kertas ya atau di dalam brosur. Tetapi setelah kita ulik, setelah kita godok lagi, kita masak lagi, printer ini mampu dimaksimalkan hingga 42 meter persegi per jam. Nah hal itulah yang menjadi alasan kenapa printer Roland di belakang saya ini menjadi salah satu standar untuk mesin UV terbaru. Kemudian fungsi dari tinta white dan tinta gloss di samping saya ini adalah untuk mempertajam 3D tekstur teman-teman. Jadi di mana printer-printer UV di luar sana itu hanya memiliki tinta white saja dengan hasil-hasil print yang cenderung ke-doff. Nah sedangkan Roland UG642 ini mampu menghasilkan 3D tekstur yang sangat luar biasa ditambah lagi dengan hasil yang mengkilap. Nah biasanya mesin UV ini diperuntukkan untuk hasil cetak yang diletakkan di dalam ruangan seperti rumah sakit, kemudian hotel berbintang, dan lain sebagainya. Maka dari itu, Roland di belakang saya ini dia mampu mencetak hingga 1 poin. Yaitu ukuran cetak yang sangat-sangat kecil hingga detail-detail terkecil pun mampu dicetak oleh mesin ini. Nah itulah yang menjadi salah satu keunggulan dari mesin Roland ini. Selain mampu mencetak hingga 1 poin, mesin ini juga dilengkapi dengan print and cut. Jadi buat waymat semua yang tidak memiliki mesin cutting, tidak perlu khawatir karena mesin ini sudah dilengkapi cutting di dalam mesin tersebut. Dengan segudang fitur yang dimiliki mesin Roland di belakang saya ini, kami memberikan garansi 2 tahun beserta print headnya. Seperti mesin-mesin Jepang pada umumnya. Nah setelah ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat detail-detail kecil dari mesin yang ada di belakang saya ini. Nah di sebelah kanan saya ada konfigurasi tinta yang tadi sudah saya sebutkan CMYK White Jack Gloss. Nah konfigurasi tinta ini memakai cut wrist teman-teman ya, bukan port seperti pada umumnya. Lanjut di sebelah sini ada area cetak sepanjang 1,6 meter. Dimana itu hal yang sangat umum di mesin-mesin printing UV. Nah dengan area cetak 1,6 meter, mesin Roland ini dilengkapi dengan double print head. Lalu di bawahnya area cetak ini terdapat fitur yang luar biasa membantu sekali yaitu take up roll. Nah teman-teman sedikit info juga bahwa mesin ini itu tidak hanya mampu nge-print di media yang roll to roll. Jadi dia juga bisa cut sheet atau lembaran ya. Nah lanjut lagi, mungkin teman-teman notice ya di sebelah kiri saya ini ada panel control panel yang berupa LED. Jadi mesin-mesin baru tahun 2023 ini sudah tidak pakai tombol lagi ya. Jadi sudah apa namanya, touchscreen. Nah mungkin teman-teman notice di sebelah kiri saya ini tidak ada tombol emergency stop. Karena apa? Karena mesin di belakang saya ini sudah dilengkapi otomatis emergency stop. Jadi ketika print head nabrak ya, itu otomatis langsung berhenti. Tidak perlu ditekat-tekat tombol lagi. Jadi lebih aman, lebih oke. Nah seperti tradisi wujud unggul pada umumnya, yaitu ketika ada mesin baru, kita akan melakukan kalibrasi warna terlebih dahulu atau yang kita biasa sebut custom profiling. Ya bisa kita lihat di sebelah kiri kita ada dari tim teknisi sedang melakukan kalibrasi warna untuk mencapai hasil yang maksimal. Jadi di selain kecepatan print yang sangat luar biasa tadi, dengan 42 meter persegi per jam, bisa cetak satu poin dengan hasil yang maksimal. Nah jadi kesimpulan dari semua video ini, mesin di belakang saya adalah mesin dengan brand Roland. Di mana mesin ini adalah mesin Jepang dengan hasil yang di atas rata-rata mesin UV yang beredar di Indonesia ini. Dan juga mesin ini mampu mencetak 42 meter persegi per jam dengan font satu poin, ditambah lagi dengan profiling warna yang dilakukan oleh wujud unggul, membuat mesin ini menjadi sangat-sangat berkualitas. Nah mungkin itu saja review singkat dari saya. Apabila teman-teman masih ada pertanyaan, silahkan kunjungi website kita, www.wujudunggul atau cek Youtube kita di Wujud Unggul Official Instagram beserta Facebook. Nah kalau ada pertanyaan, silahkan komen di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Sub indo by broth3rmax